Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam wa ta'alaikum. Izin bertanya. Ada berita yang mengabarkan ada seorang yang wafat saat menjadi imam. Makmu menganggap sudah langsung wafat padahal masih bisa diupayakan penyelamatan. Tentu yang memiliki ilmunya adalah para medis. Tapi apakah boleh membatalkan sholat untuk menyelamatkan nyawa? Menurut dokter, yang terbaik adalah mendahulukan upaya penyelamatan nyawa. Beliau membawakan koidah usuliyah kalau ada pertentangan antara hak Allah dan hak manusia maka yang jadi prioritas adalah hak manusia. Hak Allah mengalah karena dia mahakasi dan penyayang. Boleh juga dengan tetap melanjutkan sholat seperti imam yang menggantikan posisi almarhum. Namun perlu ada satu atau dua jamaah yang melakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawa. Tentu juga memerlukan ilmu dan tata cara yang benar. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang harus di fahami tentang hubungan dengan Allah kemudian hubungan dengan manusia. Banyak memang urusan dengan Allah itu menjadi boleh ditunda dan ditinggalkan kalau kita berurusan dengan manusia. Banyak. Begitu indahnya dengan Allah. Kalau Anda seorang suami yang punya istri sakit dan tidak semoga sehat semuanya. Saya tidak mau buat contoh. Kalau istrinya sakit kemudian tidak ada yang menemani dan tidak nyaman kecuali dengan suaminya maka tidak wajib sholat jumat. Hai hamba Allah. Jangan sok. Jadi dengan manusia dengan Allah itu pengen enak sekali. Gampang sekali. Seorang anak mungkin dia anak tersayang. Ibunya itu sakitnya parah. Nyamannya hanya dengan satu anak. Yang lain kayaknya Anda kenapa? Maka sang anak pun tidak usah jumatan. Berarti meninggalkan jumat ada sebabnya dong. Tapi kalau masih ada yang lainnya ya seolah jumat dong. Untuk menjaga harta juga demikian. Jangankan kau nyawa. Keadaan keruh. Di rumah ini ada wanita terhormat. Mungkin di kampung ini lagi tidak aman. Banyak laki-laki yang suka merusak kehormatan dengan perkosa segala macam. Maka seorang laki-laki tidak usah jumatan. Untuk menjaga istri yang ada. Anak yang perempuan yang ada di rumah. Untuk bagi harta. Dia punya uang banyak. Dan sudah mulai diintai. Dengar orang bahasanya ada uang tunai di rumah kita. Kalau kita bawa ke masjid juga enggak. Wah bahaya nih. Lebih bahaya lagi. Kita menjaga harta. Maka sah. Security yang tidak bisa diwakilkan harus laki-laki untuk menjaga sesuatu yang terhormat. Mohon maaf. Security. Security tentang harta. Harta kan halal itu adalah perlu dijaga. Jika memang security itu harus menjaga harta yang jaga harus laki-laki. Tidak boleh perempuan. Karena kalau perempuan membahayakan maka security laki-laki tidak wajib jumatan. Tapi kalau security-nya cukup satu enggak boleh dua. Yang dua dosa. Kalau perlu dua enggak boleh tiga. Kalau perlu tiga enggak boleh empat. Lo enak dengan Allah itu. Nah termasuk di saat ada orang yang sakit atau jatuh seperti itu lagi sholat. Kemudian jatuh. Di situ memang ada pilihan kalau orang faham tentang fikih. Menolong ya harus wajib menolong karena dia adalah jatuh. Bisa jadi belum tentu mati. Imam jatuh. Maka wajib kita menolongnya. Karena jatuh ya bisa saja kita tolong. Maka bagi makmum wajib menolong. Tentunya ini bukan perlu ilmu. Sebagian diantar mereka menjadi khalifah. Ada khalifah di dalam sholat supaya jama'nya tidak bubar. Satu menjadi imam pengganti untuk melanjutkan. Ada namanya istikhlaf. Istikhlaf adalah seorang imam batal hudu minta pengganti. Istikhlaf dia bisa minta. Ngasih isar kepada makmum di belakangnya. Makanya kalau di belakang imam paling tidak anda ngerti. Kalau seandainya imammu batal. Yang jadi masalah di belakang imam orangnya enggak pernah ngaji. Imam yang syarat gini-gini tok ngapain. Ya faham. Jadi kalau di belakang imam itu harus siap jadi khalifah. Kalau imam tiba-tiba batal dia ngerti langsung nyelesaikan problem sholat berjama'ah. Jangan nolah-nolah. Ini gimana nih? Wah eh batal sholatnya. Ngomong ini gimana nih? Jadi yang dilakukan imam paling tidak. Kalau anda merasa tidak ilmu tidak punya ilmu jangan langsung di belakangnya. Kacau nanti. Nah sebabnya imam manusia bisa saja mohon maaf. Tiba-tiba batal wuduknya. Tidak harus sampai nunggu pingsan. Batal wuduk pun harus diganti loh. Jadi khalifah. Kalau ini istikhlaf diminta oleh imam. Atau imamnya pingsan. Maka secara otomatis satu menggantikannya. Tapi bagaimana dengan dia? Dia harus ada yang menolong. Cuma cara menolongnya ini ada ilmunya. Dalam keadaan semacam ini boleh saja seseorang membatalkan karena untuk kepentingan. Tapi secukupnya saja yang membatalkan. Kalau cukup dua yang ketiga tidak boleh. Karena motong sholat wajib itu tidak boleh. Kecuali untuk kepentingan yang wajib juga. Ini menolong adalah wajib. Jika perlunya dua-dua yang membatalkan. Tapi bisa saja tanpa membatalkan. Kalau punya ilmunya. Disebut dengan pembahasan fikir yang namanya seperti sholat fisidatil khauf. Jadi sholat dia tetap tidak membatalkannya tapi menolong semampunya. Sebab ada pembahasan sholat sholat. Di dalam peperangan itu ternyata bukan saja peperangan. Kalau Anda lagi sholat makanya mohon kalau punya tas banyak duitnya jangan taruh di belakang. Itu menunjukkan tidak pernah ngaji dia. Kalau Anda punya barang berharga kalau di depan Anda sekaligus jadi sutroh batasan sholat Anda sehingga Anda bisa melihatnya. Kalau ada orang ambil Anda tahu coba kalau di belakang. Pasti tidak khusyuk. Mungkin ketan tali tasnya diipinjek kiliran lepas dari injeknya bingung. Oh jangan-jangan hilang tasnya. Jadi harus ada ilmunya. Jadi barang berharga taruh jangan taruh di belakang. Diambil sama orang nanti. Taruh di depan Anda. Mungkin orang mau oh sholat kok ngadep ke handphone ngadep ke tas. Ya enggak. Kita menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini barang taruh di depan sebagai sutroh pembatas sekalian. Kalau ada orang ambil Anda kalau dia jalan Anda ikuti dia. Bahkan boleh. Namanya sholat sholat menjaga harta. Jangan sampai harta hilang. Kalau dia berhenti ilmu kan susah ya. Bahkan enggak punya ilmunya wah repot ini. Boleh ngerjain apa saja. Boleh ngangkat tapi tidak membatalkan sholatnya dan sebagainya. Kalau ternyata mati sudah selesai lanjutkan. Cuman dia boleh memilih antara dia melakukan sholat tetap melanjutkan sholat sambil menolong atau dia memutus sholat karena untuk kepentingan. Jadi seperti itu ya. Jadi yang disampaikan oleh tadi penanya tadi betul memang jangan dibiarkan begitu saja. Kadang-kadang oh ini kan sholat katanya sholat tidak boleh dibatalkan. Iya. ada saat-saat boleh dibatalkan untuk sebuah kepentingan. Biarpun kalau seandainya dia tetap tidak membatalkan tapi tidak boleh tidak menolong. Maka dia dengan cara memberikan pertolongan seperti orang di dalam peperangan. Ada orang karena ingin tidak ingin ketinggalan berjamaah di dalam berperang pun dianjurkan berjamaah. Makanya ini peringatan kepada siapapun yang lagi nganggur kok enggak mau sholat berjamaah. Ini kan aneh sekali. Sampai di dalam peperangan pun dianjurkan sholat berjamaah. Dalam peperangan sampai ada sholat berjamaah dibahas oleh para ulama jika musuh di depan di arah keblat jika musuh di belakang keblat jika berada di dalam 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 kancah peperangan yang dahsyat seperti apa. Itu kan ada semuanya sholat jamaah tidak ditinggalkan. Nah ini yang enggak perang kok enggak pernah jamaah ini kayak ini nunggu perang bagaimana jamaahnya. Ini lah. Ini harus pahami makna-makna seperti ini. Nah ini jadi tetap melanjutkan berjamaah dengan nama shidatul khauf karena takut kita dalam peperangan maka dia melakukan. Cuman kalau kasus tertentu kasus seperti tadi bisa saja dia membatalkannya ya membatalkannya pertama sebisa mungkin kalau bisa mempersingkat dia mempersingkat. Jadi kalau kita ingin nolong orang sebuah hajat kita boleh mufarokoh sakit perut atau nolong anak yang masya Allah kayaknya bahaya sekali tapi enggak belum mendesak. Anda bisa mendahuli imam namanya mufarokoh tak-tak-tak-tak selesai ya tak-tak-tak ya gini sholatnya maksudnya mempercepat sholatnya sesuai dengan tumak ninah dan sebagainya Anda salam duluan baru menolong oleh bisa. Berarti Anda tidak memutus ini baik jadi banyak opsi. Tapi kalau saya mendepak terkapar terus sudah jatuh begitu ya kalau Anda menyelesaikan juga telat nanti. Langsung saja Anda bisa membatalkannya lalu Anda menolongnya dan selesai. Kalaupun meninggal ya Anda sudah tidak punya beban karena anda sudah menolongnya. Kalau hidup berkembali anda punya jasa baik untuk dia. Ini saja insya Allah. Jadi semuanya dengan ilmu akan mudah. Harapan kami adalah yang sudah terjadi gak usah saling menyalahkan. Mungkin yang kencang tidak mau melanjutkan, tidak mau menolong karena ingin sholat, ya mungkin selama ini sebatas itu ilmunya jangan disalahkan juga. Kita jangan biasa nyalain dok. Wah ini bodoh nih. Emang dia gak ngerti selama ini kan dengar sholat jangan dibatalin. Kan bingung dia. Dia belum ngerti caranya. Akhirnya dia kencang begitu sampai yang meninggal bablas. Ya karena gak ngerti. Jangan disalahin dong. Kita kok kadang-kadang biasa kita ngerendahin orang, nyalain orang dan semua. Bukan itu. Maka kami fahami kalau seandainya ada orang-orang tidak menolong mungkin dia berpegang dengan ilmunya sementara yang mereka ketahui bahwa sholat fardu tidak boleh diputuskan. Begitu. Sampai di studio kita hormati dengan ilmunya. Pokoknya tolonglah jangan biasa merendahkan orang lain dengan alasan bodoh, tidak punya ilmu dan sebagainya. Siapa yang punya ilmu sempurna? Hanya baginda Nabi. Ada kekurangan-kekurangan. Termasuk yang kami sampaikan itu ada kekurangan yang menyempurnakan orang lain nanti. Seperti itu. Jangan biasa mencaci dan mengolong. Akan tapi bandang. Kenapa kok dia tidak menolong? Ya dia sholat. Dia merasa dalam dengan Allah. Bagaimana dengan Allah kok diputus? Mungkin pemahamannya seperti itu. Biarpun sebetulnya ada peluang. Ada perkenan. Ada boleh. Tapi ingat jangan biasa merendahkan. Merendahkan itu orang sombong. Seolah-olah tahu segalanya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Ada pun yang telah meninggal jadi imam enak segali dia. Lagi dengan Allah dijabut nyawanya oleh Allah. Semua dari kita rindu setelah panjang umur mati begitu. Mati dalam garan sujud dalam sholat. Dan melakukan kebaikan alangkah indahnya. Setelah anda menyaksikan video ini. Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW.